Intro Wali kota dan wakil wali kota Bengkulu sudah berkomitmen untuk membantu seluruh warga di kota Bengkulu yang membutuhkan bantuan pemerintah. Salah satunya Heni Fitri yang menderita penyakit kelenjar tiroid, adanya pembengkakan di leher dan gangguan pada pencernaan. Heni merupakan warga Kabupaten Kefahyang yang baru pindah ke kota Bengkulu sekitar 2 bulan yang lalu. Sehingga belum memiliki kakak kota Bengkulu yang saat ini tinggal di Jalan Pelamboyan 23, Kebun Kenanga, Kecamatan Ratu Agung. Jumat 25 Februari 2022, Wakil Wali Kota Bengkulu Deddy Wahyudi menjenguk warga tersebut sekaligus menyerahkan bantuan sembako didampingi Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bengkulu Tengku Zulkarnain, Kepala Dinas Sosial Rosminiarti dan Cama Ratu Agung Subhan Gusti Hendri. Pada kunjungan itu, Deddy meminta Ketua RT setempat untuk membantu mengantarkan Heni ke Pukesmas terlebih dahulu untuk melakukan pengecekan. Jika nantinya perlu perawatan, pemerintah akan bawa ke RSHD Kota Bengkulu. Di Kota Bengkulu ini, setiap ada warga yang butuh bantuan. Wali kota sering menyampaikan, lihat depan belakang, kiri kanan. Mata Dinas Sosial Cama Rp. melaporkan ada warga. Warga ini kakaknya bukan di Kota Bengkulu, tetapi tinggal di Kota Bengkulu baru 2 bulan. Sebagai orang yang kita semua diberi Allah lapangan, waktu, luki, dan jabatan, maka kita wajib memberi bantuan. Mudah-mudahan besok dibuat ke Pukesmas, dibuat ke rumah sakit, kita doakan saudara kita di rumah sakit. Sandy HDTV melaporkan.